Fakta Unik Fungsi Suara Lonceng Pada Lokomotif Kenapa di Indonesia lonceng lokomotif? Jarang dibunyikan ya? Karena kereta itu harus dibunyikan seperti itu, karena setiap mau masuk peron stasiun harus dibunyikan supaya orang yang di stasiun tahu kalau ada kereta. Lonceng biasanya digunakan jika pada saat langsir di depo atau di strip, digunakan untuk memberitahukan kepada sekeliling kalau ada lokomotif sedang jalan agar menepi. Pada saat dinas juga biasanya dibunyikan contohnya, jika masuk strip menggaraikan ramai oleh penumpang KRL, kurang efisien kalau dibunyikan sulingnya karena tahu pasti bakalan terniang-terniang di telinga, makanya digunakan lonceng. Biasanya suling digunakan untuk masuk. Streetnya, jika pada saat sudah masuk street jika masih ada, penumpang masih agak dekat dengan jarak. Aman masinis akan membunyikan loncengnya agar penumpang itu sedikit menjauh lagi. Oke, gue segini dulu video kali ini. Jika kalian suka dengan video, kalian tinggalkan. Subscribe di klik ikon loncengnya like dan share. Jangan tulis di kolom komentar ya. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian, terima kasih. Jangan tulis di kolom komentar nahi. Jangan tulis di kolom komentar. Terima kasih. selamat menikmati